Sebulan Jelang Pemilu 2024, Pemirsa Caleg, DPR RI Daerah Pemilihan Sumut I dari Partai Nasdem Rahutman Harhab kembali menyuarakan restorasi dan perubahan kepada masyarakat. Rahutman juga memberikan sosialisasi dan pendidikan politik bagi ratusan warga kampung Banten, Deliserda, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Rahutman Harhab yang didampingi istrinya, Rita Winzi, memberikan sosialisasi dan pendidikan politik Jelang Pemilu. Rahutman mengingatkan bahwa satu suara yang diberikan memiliki kekuatan yang besar untuk membantu melakukan perubahan. Rahutman juga mendengarkan keluhan warga yang menginginkan perubahan di berbagai sektor, terutama mengenai bantuan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya adalah bantuan langsung tunai. Rahutman Harhab yang maju sebagai caleg DPR RI Daerah Pemilihan Sumut I dari Partai Nasdem menyatakan akan membawa perubahan bagi masyarakat sesuai dengan amanat yang diberikan oleh ketubu Partai Nasdem dan Surya Paloh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.